Namaku Fitri, menurutku aku adalah gadis paling beruntung di dunia ini. Meski kehidupanku sederhana, namun aku bahagia karena memiliki Bapak yang sangat sayang padaku. Semua hal kebahagiaan yang ada di dunia ini sudah pasti aku miliki. Tetapi, hingga suatu saat... Bapak? 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 Hari-hari ku terasa berbeda. Tidak ada lagi sosok yang menghiburku ketika aku sedih. Dari hasil persidangan, Hakim memutuskan. Berdasarkan pasal 112 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 menetapkan terdakwa Bambang Persetio sebagai tersangka pengindar narkoba dengan hukuman pidana 2 tahun kurungan penjara atau denda 1 miliar rupiah. Tidak ada lagi yang mengajakku bercanda sebelum aku tidur. Menemani hari-hariku. Menemani ku membeli buku. Mengajari ku mengerjakan tugas. Aku benar-benar kesepian sekarang. Memang, rembulan yang mengibumi, cansa anuseni endah. cewek cantik Hai mbak-mbak ini dompetnya jatuh Oh iya ini dompet aku Oh ya makanya lain kali hati-hati ya ya makasih ya Om eh Fit makan yuk aku lapar nih aku kasihan lo lihat kamu sendiri gini iya nih Fit di kantin ada menu baru loh nanti aku teraktif deh iya nggak asyik tau kalau nggak bareng kamu iya kan kurang lengkap Fit kalau nggak ada kamu Ayo aku bayarin deh iya yuk Fit yuk Fit ayo tapi aku lagi nggak pengen makan aku pengen sendiri kalian belon aja sana Hai yaudah deh Ayo ide yanti udah udah kalau makanya pengen sendiri turun ya kira-kira Hai bagaimana kabar anakku disana Duk minyaknya setengah kilo ya Duk eh eh Duk Pak melamun aja sih ya udah deh saya pergi aja kamu itu kenapa Nenek ajak kamu ke pasar itu biar kamu tidak mengingat lagi bapakmu yang masuk penjara itu sudah Lando mungkin ini memang sudah takdir dari Tuhan Assalamualaikum Bapak bisa jelasin semuanya Tidak Anda bukan Bapak saya Bapak saya itu orang baik bukan pengendahan narkoba seperti Anda Tidak Tidak tapi nak apa produk kamu Tidak bu kopi satu ya kopi satu bu Pak lagi istirahat Pak Oh iya Mas gimana Ini ada video viral belakangan ini Video apaan Mas Jadi di dalamnya itu ada seseorang yang membuat malu presiden negara biru Wah gimana Mas videonya Wah kira-kira kalau di Indonesia gimana ya Mas Wah ngawur sampian masalah di Indonesia ya nggak mungkin berani Indonesia kan orang-orangnya Sopan santun Ramah-tamah pula Nggak mungkin kalau berani mengajak presiden kita Walaupun bagaimanapun presiden kita kan pemimpin kita juga yang harus kita hormati Ya juga ya Mas Selamat sore Pemirsa berjumpa lagi dalam acara Sisi Lain Indonesia Bersama saya Serasa Maharani yang akan memandu acara pada sore kali ini Baik sore kali ini bintang tamu kita sangat istimewa Ia adalah seorang youtuber yang sedang viral karena ulahnya pada presiden ternama di negara biru Tetapi belum lama ini ia telah tinggal di Indonesia dan belajar mengenai kearifan lokal di negara kita Tanpa basa-basi lagi mari kita sambut Paul Jake Halo Paul, how are you? Please sit down here Thank you, thank you Very nice Can you speak in Indonesian? Ya, sure Saya sedikit-sedikit bisa bahasa Indonesia Assalamualaikum Wah, oke jadi bagaimana pengalamanmu berkunjung ke Indonesia? Oh, it's nice Assalamualaikum Waalaikumsalam Bapak siapa ya? Saya Ilham Sahabat bapakmu Ada sesuatu yang ingin saya bicarakan kamu Mengenai apa ya pak? Ini terkait tentang bapakmu Oh iya, silahkan masuk pak Oh iya, terima kasih The one that make me interest is about Canjimbarang Buddha Ya, disana Saya berkunjung ke kota Magelang Kota Magelang, se kota yang sangat indah Hi, Pips Hello guys I mean Magelang Fitri Maafkan saya Sebenernya Bapakmu tidak salah Maksudnya? Bapakmu bukan pelaku pengheter narkoba Bahkan Bapakmu tidak tahu mengenai hal ini Ada apa? Lalu kenapa bapakmu bisa dipenjara? Sialat Saya yang telah menjebak bapakmu Ras Aku mau minta tolong Kamu ke sini sekarang Jangan lama-lama Saat itu Saya sedang mabok Dan teman saya mengabari saya Bahwa polisi akan datang dan menangkap saya Mabok Jangan bergerak Bersih Saya bertemu dengan orang-orang yang sangat ramah Saya sedang di Magelang This beautiful city Sayang Rang Oh shit Oh shit Saya bertemu dengan seorang bapak-bapak Yang menolong saya ketika saya di Jambret Namanya Bambang Prasetyong I remember the name Bambang Prasetyong Tidak ada yang salah Bapak hanya menolong sesama Tanpa harus membedakan ras Suku dan agama Sebagaimana nenekmu yang telah mengajarkan Nilai-nilai Memanusiakan manusia Meski kita tetap hidup sederhana Tapi bapak ingin hati kamu tetap kaya Tak perlu kau tunjukkan kehebatanmu untuk dunia Biarkan dunia yang mengetahui apa kehebatan yang kamu punya Tapi Fitri minta maaf pak Ia telah mengusir bapak dari rumah Maafin Fitri pak Iya nak Tidak apa-apa Jadilah cerminan wajah Indonesia Indonesia yang baik Indonesia yang indah Indonesia yang ramah Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.